Intro Pemisah shortcut di jalur utama dan pasar Gelimanuk yang menghubungkan desa Bajra Kecamatan Selemadek dengan desa Antosari, Kecamatan Selemadek Barat, Tabanan Sejak Jumat 9 Desember 2022 dilakukan uji coba selama seminggu ke depan Jika tidak ada kendala, jembatan penghubung tersebut sudah bisa dilintasi kendaraan secara permanen Kepala Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1.2 Satker Jalan Nasional Provinsi Bali Anagung Yoni Satyapus Padewi mengatakan untuk kegiatan uji coba kali ini juga melibatkan petugas kepolisian dari Polres Tabanan dan Polseks Lemadek Selama uji coba untuk jalan lama yang sebelumnya dilalui kendaraan sudah ditutup Dikatakannya uji coba ini sesuai keputusan Balai Perhubungan dan Polda Bali karena dari survei, dari segi uji laik, ketersediaan rambu dan lain-lain sudah rampung Jalur lama sementara ditutup pihak kepolisian ditandai Barier Gate Selama uji coba ini akan ada petugas dari pihak kepolisian yang standby termasuk dari Satker untuk melihat bagian yang perlu diperbaiki Menurutnya, shortcut sudah bisa dilalui karena sudah melalui berbagai tahapan seperti pengujian, survei, kelengkapan rambu-rambu lalu intas hingga sudah dilakukan uji BPK Semua sudah rampung sehingga diputuskan di Buka Jumat ini Selain itu, pertimbangan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru mengantisipasi kemacetan Sotkat Bajer Antosari adalah Sotkat keempat di Tabanan sudah dibangun lebih dahulu dan sudah berfungsi dengan baik Sampai saat ini yakni Sotkat di Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan Sotkat Yeho menghubungkan Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan dengan Desa Bantas, Kecamatan Slemadag Timur dan ketiga Sotkat di Desa Megati, Kecamatan Slemadag Timur Sotkat keempat ini sepanjang 600 meter dengan lebar 11 meter dan lebar struktur bawah 16 meter Lahan yang dibebaskan untuk pembangunan Sotkat Jalur Desa Bajer Desa Antosari ini mencapai 7.611 meter persegi Rinciannya seluas 4.892 meter persegi di wilayah Desa Bajer dan 2.719 meter persegi di wilayah Desa Antosari Lahan tersebut milik 12 warga di 2 desa bertetangga yakni 4 orang warga Desa Bajer dan 8 orang warga Desa Antosari baik berupa lahan perkebunan, toko, lahan kosong hingga merajan Titik Sotkat dibangun mulai dari sebelah barat Masjid Miskatul Huda di Desa Bajer sisi timur hingga pertigaan Desa Antosari di sisi barat Sotkat dibangun untuk memutus jalan berliku di antara 2 desa bertetangga beda kecamatan sebab selama ini jalur Tengkorak 2 desa ini kondisinya berbelok-belok kerap menimbulkan truk mogok hingga menyebabkan kecelakaan Pus Pawati Bali Post melaporkan